Tim peneliti dari Universitas Macung Malang berhasil menemukan antibiotik alami. Antibiotik yang baru ditemukan ini bisa menjadi alternatif pengganti antibiotik kimia yang selama ini digunakan. Antibiotik alami ini berasal dari bakteri laut Seodoal Theromonas rubra yang dapat ditemukan di kawasan Laut Alor, Nusa Tenggara Timur. Selama dua tahun, tim peneliti dari Universitas Macung ini melakukan riset dan penelitian terhadap bakteri tersebut. Hasilnya ditemukan enam jenis pigment antimikroba yang mampu melawan bakteri jahat. Menurut salah satu peneliti, Edis Tiono, riset ini berangkat dari fenomena mudahnya tenaga medis memberikan antibiotik pada pasien. Padahal, pemberian antibiotik yang terlalu sering dan tidak tepat dapat mengakibatkan resistensi tubuh terhadap antibiotik. Jadi, pigmentnya itu, ekstrak pigment dari bakteri Masyodoal Theromonas rubra ini ternyata memiliki kemampuan membunuh bakteri patogen pada manusia, yaitu Stabilococcus aureus, E. coli, dan juga Salmonella tipi. Jadi, memiliki kemampuan antibiotik terhadap bakteri patogen pada manusia. Yang pertama, Stabilococcus aureus itu biasa menyebabkan infeksi pada kulit jerawat, contohnya, seperti itu. Kemudian, yang E. coli itu biasa menyerang pada pencerahan manusia, menyebabkan diarin, seperti itu. Kalau yang Salmonella tipi, itu sudah jelas menyebabkan penyakit tipis di tiga bakteri yang biasa menyerang pada manusia. Meski masih membutuhkan proses yang panjang, namun kedepannya diharapkan antibiotik ini bisa menjadi alternatif pengganti antibiotik kimia yang selama ini beredar. Terlebih, antibiotik alami ini mampu menjadi antimikroba pada tiga jenis bakteri, yakni bakteri penyebab infeksi kulit, bakteri penyebab diare, dan bakteri penyebab tifus. Deddy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih sudah menonton!